Nomor 37 Perhatikan gambar berikut Fungsi bagian yang diberi tanda huruf R adalah R ini ujung dari tanaman Ini akan menjadi daun Ujung ini terdiri dari jaringan meristem Jaringan meristem Jaringan meristem ini adalah jaringan yang terus membelah Nanti semakin lama Jaringan ini akan di-defensiasi menjadi fungsinya masing-masing Ini adalah bakal tunas Ini ketiak daun berikutnya Di setiap ketiak daun Di ketiak daun ini ada bakal tunas Misalnya ini putus Ini akan meneruskan perjuangan yang putus ini Untuk menjadi batang berikutnya Jadi bagian pertumbuhan yang atas ini Disebut pertumbuhan primer Jadi jawabannya adalah yang B Kalau pertumbuhan sekunder itu apa? Pertumbuhan sekunder itu ada di Kambium Jadi disini misalnya batang Disini ada namanya kambium Yang memungkinkan Pertumbuhan batang di kotil itu Menyamping Jadi batang semakin besar Kalau pertukaran gas ini ada dua Bisa stomata bisa lentisel Stomata di daun dan lentisel di batang Kalau menyalurkan garam dan mineral Ini adalah jaringan silem Baik ini pembahasan tutup nomor 37 Tidak selamat menikmati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.